Ombudsman DKI Jakarta mengkritik langkah panitia pemilihan DPRD-DKI untuk wagup DKI. Ombudsman menilai tidak tepat pemilihan di tengah pandemi, selain masih ada salah satu kandidat yang memiliki cacat administrasi. Merupakan anggota DPR RI aktif yang seharusnya pemberhentiannya itu dilakukan atas usulan ketua partai yang bersambutan kepada DPR RI kemudian DPR RI mengajukan kepada Presiden untuk peresmian pemberhentian jabatan yang bersangkutan. Nah yang sampai saat ini yang bersangkutan belum dinyatakan sebagai berhenti dari DPR RI seperti yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang MD3 tersebut. Walaupun berdasarkan informasi juga dinyatakan bahwa pertanggal 20 Maret 2020 sudah ada Kepres pemberhentian yang bersangkutan tapi apakah itu sudah termasuk di dalam hasil penitia seleksi yang dilakukan oleh DPRD-DKI. Nah untuk itu sebetulnya dengan penundaan sementara dulu pemilihan ini sampai wabah COVID, darurat COVID di Jakarta dinyatakan selesai sekaligus juga untuk memperbaiki tata administrasi pemilihan